Mereka tanggapannya nanti kita minta tertulis dalam satu malam ini. Siap. Silahkan Pak Pak. Terima kasih pimpinan yang pertama singkat saja untuk mulai dari Inka. Oke Pak Inka. Bapak sebelum di situ saya ingin bicara bahwa PMN dari kemarin kita dalam minggu ini kita fokus di urusan PMN. Dan duitnya tidak kecil Pak. Bayangkan jangankan 1 triliun, 100 miliar saja Pak dibelikan minyak goreng banjir ini Senayan Pak. Jadi maksud kami ini bukan duit kecil dan Bapak jabatan direksi di sini tidak lama loh Pak. Paling lama 5 tahun. Dan ketika kami dulu awal di Senayan kami lihat orangnya baik-baik sungguh-sungguh ternyata di akhir periodenya karena koruptif ditangkep KPK, ditangkep kejaksaan dan sebagainya. Maka harapan kami kepercayaan rakyat, kepercayaan publik yang sudah diberikan ke Bapak ini bisa dijaga dengan baik. Nah yang pertama untuk Inka 1,8 triliun Pak. Nah kami ingin tanya, kenapa Bapak saya lihat dari portofolionya pasar global sangat percaya kepada Pak di halaman 8. Sangat percaya terhadap Bapak. Rekam jejaknya juga positif. Bahkan kami dengar ada kerjasama dengan Swiss. Juga ada kerjasama dulu sampai bangun industri kereta api di Banyuwangi dengan Kungu. Nah kami ingin tanya, Bapak kenapa dengan sudah punya rekam jejak yang positif begini masih minta PMN? Apa tidak bisa minjem ke bank? Jangan-jangan tidak bankable. Jangan-jangan sekarang tata kelolanya tidak baik. Karena kalau kita lihat dulu, bahkan tahun 1991 saja pernah dapat order dari Malaysia. Tapi semakin ke sini kok semakin tidak ada Pak? Nah kami ingin tanyakan itu. Kemudian yang kedua Pak, dengan Kungu. Kami lihat ada temuan BPK, di situ ada perilaku koruptif yang kami nanti minta Bapak jelaskan itu secara ini. Karena ini perlu cepat-cepat Pak. Nah kemudian kami ingin tanya juga soal harga transit itu berapa sih Pak? Per unitnya itu berapa? Dan dari PMN yang diminta oleh KAI tadi. Oh iya Pak, ini juga untuk INKA. Nah, Bapak INKA, Bapak selain dapat kepercayaan publik, juga Bapak ini minta PMN padahal yang pesan, Bapak sudah punya pesanan yang sangat jelas dari KAI. KAI diberikan PMN untuk bagaimana bisa beli kereta di INKA. Tapi sisi lain INKA juga minta duit dari negara, PMN untuk produksi kereta juga. Walaupun untuk fasilitasnya. Jadi sebenarnya ini tidak masuk di akal kami, kami ingin minta penjelasan soal itu. Nah yang kami ingin tanyakan selanjutnya, berapa sih biaya produksi, biaya beli kereta di INKA Pak? Berapa harga beli kereta di Cina dan juga di Jepang? Kami ingin tahu perbandingannya berapa, yang kemudian berapa lama sih produksi di INKA? Berapa lama kalau kita beli di Cina dan Jepang? Apa mereka tidak bisa diajak kolaborasi untuk produksi di negara kita, begitu Pak? Nah kemudian yang kedua terkait PELNI. Ini menurut kami kemarin 2,5 triliun sudah sangat besar. Sekarang tiba-tiba minta tambahan 3 triliun. Kok kayaknya minta apa namanya? Minta 3 triliun, 1 triliun, 2 triliun, kok kayak seperti minta apa? Minta permen ke bapaknya, begitu. Jadi jangan main-main soal ini, harapan kami ini bisa benar-benar dijaga baik. Dan jujur saja kami tidak setuju, 3 triliun diberikan kepada PELNI, karena kami lihat tata kelola PELNI juga, ini kawan saya ini di sebelah ini BPKP, Bu. Kita bicara tadi ketawa-ketawa, lihat apa namanya, tata kelola keuangan di... Tapi itu biar kawan kami yang bicara soal itu, Bu. Tapi begini, Ibu tadi bicara soal ticketing online. Ibu tahu, 3 tahun lalu saya sudah protes soal calo tiket di NTT dan Papua. Tapi sampai detik ini, kemarin kami cek ada teriakan dari masyarakat kami, Bu. Beli tiket harus offline, yang kemudian dia beli, tidak ada di... Padahal tiket itu masih banyak di luar, tapi kemudian kalau di tempatnya tiketnya yang tidak ada, Bu. Dan harganya jauh lebih mahal di luar, dan ternyata setelah ditelisi, si pembeli, si penjual tiket tadi, si calo tadi, saudara dari orang yang jaga di loket tadi. Jadi kami ingin tanyakan kalau Ibu tadi bilang sudah online, itu bohong besar. Yang terakhir, Ibu bisa lihat di medsos, di situ banyak sekali masyarakat yang mengeluh soal itu, Bu. Nah kemudian kami ingin tanya juga soal update dari KPK, yang melakukan penyidikan soal perkara korupsi terkait komisi untuk asuransi fiktif yang diusut saat itu, Bu. Bagaimana update-nya, tindak lautnya seperti apa, dan jangan-jangan orangnya masih ada di sini sekarang. Nah kemudian ke KI, Pak. KI ini dari transportasi darat, laut, udara, tentu kalau perakyat bilang bahwa top of men, the best adalah KI. Tapi kami lihat, akhir-akhir ini karena mungkin terlalu berada di zona nyaman, terlalu banyak dipuji, karena jujur setelah dulu dipegang Pak Jonan, KI memang sudah tumbuh jauh lebih baik daripada industri transportasi yang lain. Tapi kami lihat semakin menggampangkan tata kelolanya. Bapak kalau lihat di websitenya KI itu, itu laporan keuangannya masih tahun 2022, Pak. Padahal dulu, zamannya Pak Jonan, pertama kali laporan keuangan BMN, yang laporan ke publik, pertama kali KI. Ini kalau Pak Jonan dengar ini, Pak, ditertawain, Bapak. Kami rakyat juga, apa, bagaimana kita bisa lakukan kontrol kalau tahun 2023 saja, kami tidak tahu. Bahkan kami tahu dari media kalau Bapak untung 1,5 triliun, termasuk tadi siang itu, Pak. Kemudian yang kedua, Pak. Hari-hari ini lagi viral di media sosial bahwa ada karyawan anak usaha Bapak belum dibayar. Bapak sudah dengar belum itu, Pak? Jadi si anak usaha ini, Pak, dari anak usaha Bapak, KI Service, atau apa namanya, tadi Bapak sampaikan reska multiusaha, itu dia kerja di situ tidak dibayar, Pak. Kalau Bapak bilang, oh ini kerjaan anak usaha, artinya Bapak tidak melakukan kontrol terhadap bawaan Bapak. Bapak untung 1,5 triliun, tapi bayar jutaan saja tidak bisa. Dan setelah saya scroll di bawah, Bapak tahu ternyata apa, Pak? Bapak banyak ternyata karyawan KHI tidak berani melakukan kritik, karena kalau mereka melakukan kritik, mereka langsung dipecat, Pak. Bahkan mereka mau pamit, Pak, mau izin keluar saja, Pak, mereka tidak berani, Pak. Karena kalau mereka izin berapa hari, mereka langsung dicoret. Karena sepertinya tenaga kontrak begitu, kami belum dalami lebih dalam. Dan saya tahu, Pak, karena takutnya mereka dengan otoriterisme yang terjadi di KHI, mereka kalau mau pamit, keluar, ada apa namanya, karena mereka tidak bisa makan, saya tahu, Pak, di situ ada keluhan dari masyarakat, itu mereka untuk beli makan saja tidak bisa. Saya tidak tahu berapa gaji mereka sampai beli makan saja tidak bisa, dan tidak difasilitasi. Walaupun dia pekerja bagian restoran, bagian restorasi di KHI, Pak. Dan bahkan ketika dia naik angkutan, mereka tidak lagi punya uang, mereka izin. Izinnya bilangnya sakit, izinnya bilangnya apa namanya, pemantenan dan sebagainya. Artinya kemerdekaan mereka terjabut, Pak. Artinya bahwa bangsa kita menderikan kereta api ini, yang tujuannya adalah mensejahterakan rakyat, bahkan jangan pemerintah, Jepang saja dulu menderikan kereta api, salah satu tujuannya adalah mempermudah akses terhadap rakyat kita, kesejahteraan mereka. Tapi justru setelah di tangan KHI, kemerdekaan mereka dicabut, Pak. Dan ini bukan hanya di anak usaha, Pak. Setelah kami scroll lebih dalam, kemudian kami speak up di media, banyak orang tanya kepada kami. Banyak orang lingkungan internal KHI bilang kepada kami, memang di rutini, si Pak Didi ini, memang sejak awal beliau berada di sini, ketika ada kritik, anak itu pertama dipindahkannya, kemudian diberhentikan, Pak. Dan kemudian bahkan jangan itu, kawan kami tadi bilang, Bu Evita mohon maaf, beliau melakukan kritik dalam langkah perbaikan, dalam langkah fungsinya beliau jadi DPR di tempat ini, Pak. Dibully, yang itu setelah kami cek, yang melakukan bully, yang melakukan gerakan-gerakan negatif di medsos adalah orang yang digerakkan oleh KHI, Pak. Ini KHI ini gimana sih, kalau butuh duit ke negara, tapi rakyat yang bernang di dalamnya, kemerdekannya dicabut oleh KHI. Bapak bayangkan sekali lagi, Pak. Dia untuk makan aja loh, nggak bisa rakyat ini. Yang pertama saya minta, saya akan pantau, saya tidak mau satu orang ini diberhentikan, Pak. Karena kami tahu, karena dia kritik, karena dia kritis di media sosial, si anak ini mau diberhentikan. Yang kedua kami mau ini segera dibayar, Pak.